Intro Wah wah wah, makanan enak apa lagi nih Jul yang mau kita santap? Hari ini kita bakal makan bakmi enak rekomendasi followers kita di Jakarta Timur Nijal alias bakmi72 ciracas Mantep banget, baru tau juga nih ternyata bakmi disini ada level pedas yang bisa direquest Kita bisa milih level pedas antara 1 sampai 5 Gak cuma itu, bakmi disini juga punya menu yang unik-unik Bahkan salah satu menu-nya dimasak menggunakan fermentasi minyak sayur dan lemak kambing jal Duh, makin gak sabar pengen cepet-cepet cobain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Yamifood, kembali lagi di acara yang paling mantep dan juga mengenyangkan Yamifood, yang makan mi perut happy Jadi kita hari ini lagi ada dimana nih Jul? Kita hari ini ada di Ciracas, Jakarta Timur Tepatnya di bakmi72 Bakmi72, patokannya itu ada di dekat SMA 58 kota Jakarta Timur Jadi kalau sebelumnya kita dari Jakarta Selatan tuh Nongkrongnya para anak Jaksel dan juga anak-anak Skena Sekarang kita datang ke daerah Jakarta Timur Biasanya yang nongkrong-nongkrongnya di Flewover Pasarbo BKT Kali ini kita mau nyobain salah satu mie ayam nih Yang sangat spesial yang ada di Jakarta Timur Cukup unik Iya cukup unik, jadi ini kita di depan ini ada tiga menu Tiga menu, ada apa aja tuh? Ini ada mie ayam cabai hijau Dengan topping jamur Lalu ada mie ayam samin Dengan topping bakso Ini yang unik nih buat temen-temen nyami Iya betul Dan satu lagi ada mie ayam rica-rica Dengan topping kaki ayam Kaki ayam, ceker namanya Ini kita langsung aja kita cobain dah guys Boleh Buat mie ayam ya Oh iya, kebetulan Sobat Jami Food Dari ketiga menu ini ternyata ada level pedasnya Nah jadi ada level dari level 1 sampai ke level 5 Nah untuk yang sekarang ini kita pesen level 2 Level 2 Ini langsung aja kita cobain yang mie ayam samin Kuahnya juga nih Udah kuahnya Tapi gue ada ilmu nih Jal Gimana tuh ilmu? Dari temen gue nih yang ahli mie nih Permian Oh my god Wow Ternyata salah satu cara ngecek mie ayam enak atau enggak itu Dicobain dulu dari kuahnya pak Oh gitu? Iya Tapi tadi barusan nyobain kuahnya buruk Taldu enak sih Wangi dari daun bawang yang dimasukin ke si... Ke... Aduh Jadi emang apa namanya Ini tipe kuahnya emang yang udah berasa Terus gurih juga Dan ditambah daun bawang gitu Jadi ada rasa seger-segernya juga pas di seruput Harum gitu ya Harum Kalau lu tipe yang makan mie ayam kering apa basah Jal? Becek sih tapi enggak basah banget Oh berarti lu tuang kuahnya nih Tuang kita tuang sedikit Kalau gua tipenya yang kuahnya gua seruput pak Seruput Jadi abis makan nih Abis makan mie ayamnya Coba kasih lihat dulu Coba lihat deh Ini ilmu... Ilmu apa nih ya? Ilmu baru kayaknya Iya, dalam dunia pernian nih Pernian Tuh Ini dulu baru seruput Kita... Kita coba caranya ijul guys Coba ya Seru enggak ya? Nah sekarang kita langsung aja kali ini Cobain yang kedua Yaitu mie ayam cabai hijau Cabai hijau topping jamur Topping jamur Menurut gua ini beda banget dibanding yang... Apa namanya sama yang samin tadi Tadi kan gara-gara samin Pakai minyak samin Akhirnya mie nya itu lebih kekentel Iya Nah ini rasanya lebih soft Jadi lebih light gitu Jadi rasa apa namanya Si mie nya sendiri Enggak seber minyak yang minyak samin tadi Tapi buat cabai hijaunya kerasa banget sih Walaupun warnanya disini enggak warna hijau gitu Jadi tetep aja ini ada rasa-rasa cabai hijaunya gitu Khas gitu Maksudnya wangi Wanginya Wanginya juga sama ada wangi-wangi cabainya gitu Oke Jel sekarang kita cobain menu yang ketiga nih Nah ini ada mani Itu mie ayam rica rica Mie rica rica Pakai topping ceker Kaki ayam Iya kaki ayam Oke Langsung aja ya kita ambil guys Kita sikat Wah ini sih keliatannya mantep banget nih Jul Kaki ayamnya jangan lupa Jul Kaki ayamnya Budi banget guys kaki ayamnya guys Langsung aja kita coba guys Gimana Jul, selalu nyokin Jul? Jadi sudah gue makan nih Ini rasanya tuh ternyata asin Terus Gak terlalu pedas Ada manisnya nih Ada manisnya juga Apa ini Ketukar kali ya Ini bukan rica rica Mungkin yang di awal tadi Oh berarti yang tadi itu rica rica Pak Terus pedasnya dia menggigit Kalau rica rica itu Pantusnya Sama-sama kalau dua tapi rica rica lebih menggigit gitu pedasnya Terus bumbunya juga mungkin yang rica rica itu lebih kental ya Pak Terus yang tadi pas dipakan itu melekat banget di mie nya ya Pak Kalau samin itu pedas manis Rasanya agak ringan Agak ringan bener-bener Kalau rica rica itu dalam Ngekat gitu Jadi yang tadi kita rasain tuh ternyata ini yang samin guys Yang awal itu rica rica tuh Unik sih rasa ini untuk di mie ayam seperti rasa ada minyaknya Misalnya minyak samin di mie ayam itu unik rasanya jadi ada minyaknya Bapak gimana kok bisa kepikiran gitu buat masukin samin ke mie ayam Biasanya kan buat martabak ya Pak Jadi kan Sebetulnya dulu waktu saya ini Resend dari kerjaan gitu kan Pengen usaha Itu usaha apa yang cepet dipelajarin Ternyata kan Ada usaha bikin jualan bahsu dan mie ayam Ternyata ketika jualan itu gak seperti yang saya duga gitu kan Ternyata itu berat persaingannya Makanya kalau mie ayam itu Teman-teman di luar itu udah banyak mie ayam Makanya untuk mengejar ketinggalan Saya itu sama keluarga bagaimana nih rasanya supaya Unik ya Pak Mie ayam kita itu unik Inovasi ya Pak Ya inovasi Terus gak ketinggalan untuk lakunya Makanya kita adain coba dengan rasa cabai hijau Kalau samin ini pedas manis jadi pedasnya ringan Panisnya dari minyak saminnya itu Pak Ya dari minyak samin itu lebih harum Memang yang nge-brand itu samin Ini kiri khasnya Iya Kalau sehari itu kira-kira berapa Pak? Sehari itu kalau untuk kain holiday ya Satu minggu Itu bisa 120-150 porsi Karena kita bukanya jam 1 siang tutup jam 6 kan Oh Tutup jam 7 7 malam Oke teman-teman tadi barusan cerita dari Pak Catur nih Jadi ternyata tadi kita salah nih awalnya Mie nya ternyata ini ya Yang ini rasa samin Gitu Jadi pantasan kalau yang di awal Buat teman-teman mesen yang rica-rica Kalau bisa kurang suka pedas mungkin bisa diturunin levelnya Terus kalau tadi cerita dari Pak Catur juga gitu Jadi awalnya itu Pak Catur bantir setir Bantir setirnya jauh banget Dari orang tambang Orang praktisi Langsung bikin bisnis mie ayam M&B Dan ternyata mie ayamnya juga unik Ada berbagai macam rasa Dari Pak Catur ternyata untuk mie ayam ini bukanya dari jam 1 Cuma sampai jam 7 malam Oke Alhamdulillah Jazza Kumaro Pak Catur Jazza Kumaro Semuanya teman-teman Dari Linus Amin Pak Oke Boleh saya tinggal? Boleh Pak Oke Jadi itu keseruan kita hari ini nyobain 3 rasa mie yang dijual oleh Pak Catur Nah buat Sobat Tia Mie nih Misalnya Ada referensi juga nih Kita kira-kira mau kemana lagi Shooting dimana lagi Boleh banget nih Langsung mengirimkan Email redaksi ya Email yang ada di bawah ini Itu aja untuk episode yummy food kali ini Teman-teman bisa terus ikutin YouTube dari LDI TV Dan juga berbagai macam sosmed-sosmednya Untuk mengetahui keseruan apa sih yang kita lakuin gitu Itu dia Dan juga kalau misalnya pengen tau nih Ah kapan nih yummy food lagi Nyalain deh Ngoncengnya tuh Yang ada di YouTube Biar tau pas Wah ada gambar hijau hijau nih Langsung di klik gitu Langsung aja rupanya Gitu Oke Yummy food Makan yang mie Barut Happy Barut Happy Alhamdulillah Jazalku Molofero Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.